Bab kebencian terhadap Ahlul Ahwa, Ahlul Bida'ah, Walizbiya dan Ahli Tahazub, Wal Ma'asi, Pelaku Ma'asiyat, serta menjauhkan diri dari mereka. Ahlul Ahwa, seorang dikatakan Ahlul Ahwa, ketika dia lebih mengedepatkan hawa nafsunya daripada petunjuk. Ahlu itu bisa diartikan pengikut, atau orang-orangnya, atau anggotanya, seperti itu. Dinamakan Ahlul Bida'ah, dia lebih mengedepatkan Bida'ah daripada sunnah. Dinamakan Ahlul Sunnah, ketika dia lebih mengembangkan sunnah daripada perkara yang tidak ada petunjuknya. Walizbiya, Hizbiya ini adalah bentuk daripada kebidahan. Hizbiya ini bertingkat-tingkat, ada kalah yang jatuh kepada kemaksiatan, ada kebidahan yang jatuh kepada kesyirikan. Yang dimasukkan dengan Hizbiya ini adalah, pembuatan atau pembentukan kelompok-kelompok yang tidak ada petunjuknya dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena syariat Allah SWT melarang seseorang untuk membuat kelompok-kelompok di dalam Islam. Allah mengatakan, Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Yaitu orang-orang yang memecah berlahak agama mereka, sehingga mereka menjadi kelompok-kelompok. Kullu Hizbi, setiap kelompok. Mereka bergembira dengan apa yang ada pada mereka. Yang diperkenankan di syarat itu cuma satu. Haula' firqatun najiyah. Itu disilahkan di kalangan ahli hadis terdahulu dengan firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Yaitu, ketika seseorang mencocoki jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Itu juga yang dinamakan al-jamaah. Itu namanya al-jamaah. Jadi jamaah itu, kalau yang diinginkan dalam banyak dalil mengarah kepada, salah satu makna adalah, Mangkana al-al-haq. Barang siapa yang berada di atas kebenaran, waingkana wahidah, walaupun dia sendiri. Kemudian makna jamaah kedua, yang syari'i kita bicarakan adalah, Jamaah yang berada di bawah pemimpin kaum muslimin. Itu dinamakan jamaah. Jadi kalau menlewati hadisnya, Anda melihat konteks mana yang sesuai. Kelompok yang dibenarkan cuma satu. Yang tidak boleh itu apa? Farraku. Membuat kelompok-kelompok lain itu yang tidak boleh. Jadi, apa kelompok yang satu itu? Rasulullah dan para sahabatnya. Dulu tidak ada penamaan. Mereka hanya menamakan diri sebagai apa? Muslimun. Dih faham? Ketika itu tidak muncul. Tidak ada kebedahan. Jelas ya. Kalau dikatakan Muslim, Itu jelas orang-orang ini, 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 ini. Tahu orang yang sudah. Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga tidak perlu ada penambahan lain. Kemudian di masa sahabat sudah mulai muncul kebedahan. Dan mulai ada tersebar muncul tokoh-tokoh kebedahan. Seperti muncul Qadariyah. Muncul Syiah. Yang awalnya dimulai oleh Abdullah bin Sahabat. Masalahnya Yahudi. Kemudian dia mengaku Islam. Tapi masih membawa pemahaman-pemahaman Yahudia. Kemudian muncul Khawarij. Dan semuanya mengklaim mereka adalah Muslim. Sehingga perlu dijelaskan mana Muslim yang masih berada di jalan. Rasulullah dan para sahabat. Dengan Muslim muda'a. Ngaku-ngaku Muslim saja. Tapi yang diamalkan tidak amalan Islam. Yang diamalkan bukan petunjuk Rasulullah. Maka muncul di situ adalah istilah kata. Ahlu sunnah. Secara umum di dalam Islam. Tapi ada Muslim yang mengikuti sunnah. Ada Muslim yang tidak mengikuti sunnah. Kenapa harus dibedakan? Karena Al-Haqq itu harus dinampakkan dengan pemurnian. Yang kita belajar dari isuai Muslim. Dan ulama terdahulu. Ini isi kandungan da'ah mereka seperti ini. Tidak boleh dicampur. Karena pencampuran Al-Haqq dengan kebetulan dalam agama. Inilah sebenarnya rahasia kerusakan Yahudi dan Nasoro. Bacalah. Untuk kitab-kitab. Penjelasan ulama antara Yahudi dan Nasoro. Kenapa hancur agama mereka? Padahal mereka diturunkan kepada mereka kitab. Ada nabi yang. Bahkan nabi di kalangan Bani Israel jauh lebih banyak daripada di umat ini. Ini satu. Jadi sepanjang hayat umat itu. Mereka ditemani oleh seorang nabi. Tapi kitab suci mereka. Coba lihat. Bisa digunakan lagi. Disebabkan apa? Pencampuran antara hak dan kebetulan. Agama ini tidak. Karena itu Allah menjaga. Agama ini salah satu bentuk penjaganya itu. Akan tetap ada dalam umat ini orang-orang yang memurnikan. Pemurnian itu apa mana pemurnian? Disaring. Yang tidak masuk dikeluarkan. Selama orang mau mengikuti pemurnian ini. Insya Allah dia tetap berada di atas jalan nabi. Dan kata jamaah itu munculnya ketika bersatunya. Kemuslimin setelah terpecah. Sebagiannya ikut Muawiyah. Dan sebagiannya ikut Ali. Kemudian ketika Ali meninggal. Sebagian kemuslimin dipimpin oleh Al-Hasan. Bin Ali. Kemudian Al-Hasan menyerahkan seluruhnya kepada Muawiyah. Sehingga ketika itu muslim dipimpin oleh Muawiyah. Seluruhnya. Dan tahun muslim bersatu itu dinamakan tahun jamaah. Kemudian mulai pula Al-Habidah. Coba lihat. Ini ciri. Al-Habidah ini sibuk dengar dengan slogan. Mulai pula Al-Habidah. Kemudian mereka menambahkan ini juga sebagai apa? Rasulullah jamaah. Bahkan mereka mengatakan yang aswajah itu kami. Oh ini wahabi ini. Coba lihat ya. Salah satu modus Al-Habidah. Atau pelaku kesesatan. Untuk menjatuhkan Al-Habidah. Adalah dengan disebutkan orang itu pembunuhan karakter. Ini terjadi di masa para Nabi. Bahkan orang kafir pun menggunakan modus-modus seperti ini. Coba lihat bagaimana para Nabi dulu dibilang orang gila. Tujuannya apa? Biar orang tidak ikut. Dibilang bahwa Nabi penyihir. Biar apa? Biar orang tidak yakin kalau itu majizat. Dibilang seorang Nabi itu penyair. Biar apa? Biar orang menyangka itu dia sastrawan itu. Karena pandai ngomong saja dia bisa seperti itu. Tujuannya satu. Yaitu menjatuhkan si pembawa kebenaran. Orang-orang yang membawa kebenaran dituduh dengan tuduhan yang tidak benar. Dan dilakopi. Digelari dengan gelaran-gelaran yang membuat orang menjauh. Menjauh. Membuat orang empati. Lilang simpati orang. Tapi yang nama Islamatullah. Terkadang justru orang-orang mencari kebenaran menjadi terpancing untuk meneliti. Dan terakhir yang pernah disebutkan kisah siapa? Limat al-Azdi. Radilahu anhu. Sahabat. Beliau mendatangi Rasulullah disebabkan tersebar kabar kalau Rasulullah SAW ini silah kita ini keserupan. Matbub. Kemudian dia datang. Dia mengatakan. Saya ini seorang yang pandai meruqyah. Mau kamu saya ruqyah? Saya mendengar kamu ini kerasukan. Orang itu duni jini. Yang ngomong itu jini Muhammad. Maka ketika Limat al-Azdi mengatakan seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan. Inna alhamdulillah. Nahmadu ta'ala wa nasta'inu wa nasta'ufiruh. Wa na'udzubillah. Masyururi ampusina. Sampai selesai. Kemudian Limat mengatakan. Coba ulangi lagi. Diulangi oleh Rasulullah. Kemudian Limat mengatakan lagi. Coba ulangi lagi. Rasulullah ulangi. Kemudian Limat mengatakan. Sungguh berkata ini. Sudah mencapai dasar lautan. Teramanya. Dikata Limat al-Azdi. Radul anu. Beliau merupakan. Ahli bahasa sastrawan. Di masa. Jahiliyah. Dan dia mengatakan bahasanya. Seorang sastrawan Arab. Tidak akan mampu mengucapkan. Kata-kata seperti ini. Kemudian dia beriman. Gara-gara apa? Gara-gara. Mendengar Rasulullah s.a.w. Sebagai orang. Orang gila. Orang kena sihir. Orang kena jin. Mamsus. Kebanyakan manusia bisa tertipu. Seperti ini. Tabiatul manusia. Mereka sudah mudah tertipu. Dengan propaganda. Orang-orang tidak apa. Para ulama pun tidak lepas. Seperti itu. Tidak lepas. Dengan tuduhan. Macam-macam. Kata-kata wabi ini. Muncul dari kalangan. Bidak. Ya mereka tidak. Senang dengan namanya sunnah. Kenapa? Karena kata-kata wabi ini. Dulu populernya. Populer awal kata penggunaan wabi ini. Adalah penamaan sekelompok kharij. Di bagian Afrika Utara. Ada dulu kelompok kharij. Namanya apa? Wahabi. Kerjain bantai orang. Kemudian ketika muncul. Da'wah. 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 Nama wahabi itu dipakaikan. Karena apa? Karena orang tidak alergi dengan nama wahabi itu. Tidak faham ini? Itu yang diapakan sampai sekarang. Tidak faham ini? Lihatlah. Kitab-kitab sirah. Kita letak sejarah. Asal penggunaan wahabi itu untuk itu. Untuk khawarij. Yang suka membentai ke muslimin. Tidak faham ini? Sama seperti yang kita melihat orang-orang lagi ini. Dibilangnya apa? Al-Qaeda. Al-Qaeda itu sesat. Pembunuh ke muslimin. Tapi ketika lihat orang istiqomah menampakkan sunnah. Dituduhnya apa? Al-Qaeda. Nah sama kisah wabi itu kayak ginilah. Tujuan mereka apa? Karena orang kalau dah dengar alergi. Orang ini buat ayah ini. Pada hakikatnya beda. Padahal yang banyak membentah khawarij itu. Ya Al-Qaeda yang mereka tuduh ini. Yang menjelaskan kewatihan wahabi terdahulu itu. Ya wahabi yang mereka tuduh ini. Tapi namanya al-Qaeda. Mereka tidak senang ini dengan ini. Semuanya mereka ratakan. Ini simah al-Qaeda. Maka berhati-hati. Tuduhan-tuduhan seperti ini. Mereka sering menggunakan lakop-lakop. Ini cara al-Qaeda. Yang ada hasutan dan propaganda. Sementara al-Qaeda mengajarkan orang. Untuk mencari kebenaran. Di tas delil. Menghukumi kesalahan di tas delil. Tidak ada hasut menghasut. Tidak ada doktrin mendoktrin. Ini yang membedakan. Ini yang membuat orang tidak senang. Kenapa? Karena kalau orang diarahkan kepada delil. Doktrin itu semuanya gugur. Tidak ada peta doktrin itu. Ini diantara sebab. Kenapa? Kenapa munculnya hijbiyah ini? Kenapa munculnya kelompok-kelompok di dalam sunnah? Kenapa muncul ada kelompok-kelompok yang keluar dari jalan-jalan sunnah? Kelompok-kelompok ini muncul tidak lain karena adanya doktrin-doktrin. Kalau semuanya mereka betul-betul mengikuti sunnah. Mereka tidak akan pecah. Kenapa? Jalannya satu. Tapi ketika mulai. Ini ada pemikiran satu. Dibuatnya kelompok satu. Ini pemikiran satu. Buat kelompok satu. Bikinnya kelompok. Bikin kelompok. Terkadang gara-gara kelompok ini pun pecah. Yang ini tidak sesuai. Tidak tenang. Karena ada kepemimpinan. Mereka bikin sesuatu. Mereka bikin sesuatu. Kepemimpinan. Ketahu ya. Da'wah ini tidak ada kepemimpinan. Rasulullah s.a.w. ketika mengutus Mu'ad bin Jabal dan Abu Mus'al Ash'ari ke Yaman. Mengutus untuk berda'wah. Siapa yang ditus? Dua orang. Padahal yang lain banyak. Banyak. Jadi da'wah itu nak rame-rame ya. Main bawa-bawa gitu aja. Baru masuk. Lompok. Rame-rame kita nak waa. Rame kita nak waa. Diotus itu orang yang berilmu. Orang yang diketahui. Mampu mereka untuk menjelaskan. Apa kata Rasulullah s.a.w. kepada mereka berdua? Tetawwa'u wa la takhtalifu. Yasiru wa la tu'asiru. Sakiru wa la tanafiru. Itu pesan Rasulullah. Kepada mereka. Tetawwa. Asal dari kata. Ta'at. Kalau kata ta'at ini satu arah atau dua arah? Satu arah. Tetawwa'u ini katanya dua arah. Sama dengan ana. Ana menolong. Menolong satu arah atau dua arah? Satu arah. Kalau dua arah apa? Ta'awanu. Tolong menolong. Ini dua arah. Ini disitu selalu apa? Tetawwa'u. Saling ta'at. Kalau saling ta'at itu menanya apa? Sukarela. Apa kebenaran yang disampaikan diterima? Apa yang disampaikan ini kebenaran diterima? Tidak. Tidak pokoknya saya gini mau gini. Tidak. Diotus itu diotasimu. Siapa yang bersama kebenaran itu yang kita ikuti. Mana yang ada kebenaran kita ikut. Mana yang ada kebenaran kita ikut. Tidak ada pemimpin. Makanya orang-orang yang berkeinginan mencari jadi pemimpin dalam dakwah. Mereka tidak akan sabar menjalankan petunjuk Nabi. Itu yakinlah. Antum akan lihatlah. Kelompok-kelompok. Bahkan kelompok-kelompok yang mengaku salafi di dunia ini. Di negara ini. Di provinsi ini. Di kota ini. Antum lihat. Kalau ada mengarah kepada satu-satu pemimpin yang kainan untuk memimpin. Ini tidak ada petunjuk dari salafi na'alaikum. Kalau kita taat kepada dia. Terus pemerintah mau ditaruh di mana? Pemerintah mau diletakkan di mana? Ketaatan itu. Ketaatan kepada pemimpin. Yang sah yang dimasukkan di situ. Selama dia tidak merintahkan kepada kemaksiatan. Karena Rasulullah mengatakan. Sesungguhnya ketaatan itu hanya perkara-perkara yang ma'ruf. Perkara ma'ruf itu adalah. Apa-apa yang diketahui di dalam syariat kebaikannya. Itu namanya ma'ruf. Diperkenankan dalam syariat. Kalau dipintah kita nanti itu. Kita wajib lah. Tapi kalau kita disuruh untuk melakukan perkara mungkar. Perkara mungkar ma'ungkirah syarat. Apa-apa yang diingkari oleh syariat. Tidak boleh kita. Taat. Jadi taat kita umum. Maksudnya taat secara umum. Ada pun rinciannya. Sesuai dengan apa yang diperintahkan. Untuk pemimpin. Yang lain tidak ada lagi. Kecuali antum safar. Safar itu. Kalau safar ada tiga orang. Dia harus pilih amir satu. Dia taat ikut. Kenapa? Safar itu berat. Kalau tidak ada yang mengarahkan. Nanti masing-masing pengen kesini ke sini. Susah langsung perjalanan. Karena ada tak hadis khusus tentangnya. Yang ada itu mas'uli ya. Penanggung jawab. Misalnya. Ingin membangun. Yang satu bilang. Sudah. Yang masalah makanan tukang. Ana yang handel. Fulan yang handel. Ini tidak ada masalah. Artinya dia menanggung jawab. Dia mengkoordinasikan. Bukan dia memerintah atas bawahan. Tidak akan juga seperti itu. Kalau antum ingin memerintah orang atas bawahan. Antum ikat dia dengan mu'amalah manusia. Jual beli. Bisa antum jadi bos untuk perintah dia. Itu pun tidak terikat sepenuhnya. Kenapa? Kalau dia nak dicuk. Dia berhenti. Dia pergi. Tapi dakwah mana bisa antum mempecat-pecat orang dari dakwah. Antum sudah. Antum tidak ikut. Antum tidak salafi lagi. Mana tak seperti itu. Tak ada. Ini agama milik Allah SWT. Ini yang dipahami orang. Agama bukan agama dia. Dakwah ini bukan dakwah. Dia ada dakwah dari Allah. Dia tinggal ikut saja. Kalau dia memiliki cara-cara tersendiri. Itu dakwah. Dia berarti bukan dakwah Allah. Ini sebutkan oleh syuruh timin. Dan antara doa itu. Ada yang mengajak orang kepada Alkitab. Ada yang mengajak doa kepada dirinya. Itu beli ada di situ. Kalau orang tidak menyeru manusia kepada dalil. Maknanya dia menyeru orang kepada selain dalil. Bukan menyeru kepada agama Allah. Menyeru kepada apa? Kelompoknya. Sehingga terbentuklah kelompok-kelompok seperti ini. Walaupun dia menamakan salaf. Walaupun. Karena tidak ada kelompok-kelompok dalam salaf. Ini majlis para sahabat perang Uhud. Ada? Walaupun orang tahu. Orang tahu mereka memang ahli perang Uhud. Tapi mereka sendiri tidak membuat kelompok tertentu yang ada. Misalnya ketuanya Abu Bakar. Misalnya ini umar apa yang tidak ada. Kalau kita mengaku pengikut salaf. Kerjakan saja apa yang ada salah. Ini sebagai mana berkata Sufyan al-Sawri. Rahimah Allah Ta'ala beliau mengatakan. Kif haythu waqafal qawm. Berhentilah kamu di mana kaum itu berhenti. Itu salaf terdahulu. Waqul bima qawlu. Dan ucapkanlah. Sebagaimana apa yang mereka ucapkan. Kemudian lakukanlah apa yang mereka kerjakan. Miscahya. Maka apa-apa yang membuat mereka lapang. Kamu pun bisa merasa lapang. Jadi sebenarnya kalau kita mendapatkan satu sunnah. Tapi kita berat menjalankan. Mananya apa? Kita tidak mengikuti salaf ini secara keseluruhan. Kalau detail perbuatan salaf itu kita ikuti satu-satu. Mulai dari kecil-kecil-kecil. Nanti yang besar pun jiwa kita lapang. Kenapa kita tidak bisa mengamalkan satu dalil? Karena kita tidak mengikuti salaf ini secara keseluruhan. Ada yang kita pilih-pilih. Ini masalahnya. Jadi datang satu dalil ada perkara kita tidak tahu. Sekarang kita tahu. Gampang saja kita mengamalkan. Gampang saja kita mengamalkan. Tentu tahu. Khomar ini di masa sobat. Itu minuman sehari-hari. Sehingga mereka satu tempat itu bertong-tong ada mereka punya. Minuman biasa itu. Zaman dulu. Sebelum diharamkan. Awalnya khomar ini tidak diharamkan seluruhan. Diharamkan kalau mau sholat. Penjelasan untuk mendapatkan di tafsir sama Allah SWT. La takrubu sholat tawa'antum sukaru hatta ta'lamu matakulun. Jangan kamu melakukan sholat dalam keadaan mabuk. Sampai kamu menyadari apa yang kamu ucapkan. Setelah itu dilarang keseluruhan. Ketika dilarang keseluruhan apa? Langsung para sobat itu mereka hancurkan. Tong-tong khomar itu mereka tumpahkan semua. Tidak ada komplain-komplain yang ada tanya-tanya. Sudah dilarang-larang putus selesai semua. Mudahnya sobat? Ini rahasia sebenarnya. Kenapa mudah sekali sobat itu menjalankan perintah? Tanpa banyak tanya-tanya. Tanpa banyak pikir-pikir. Karena mereka membiasakan apa mereka dapatkan. Dari perkara-perkara terkecil mereka kerjakan. Jadi tidak ada pertentangan negatif. Berat-berat tidak ada lagi berat sama mereka. Kalau celahan orang tidak terbiasa. Kita diam pun dicelah orang. Nabi pun tidak selamat. Dari celahan manusia. Biar faham itu? Itulah juga kenapa pemuncul penaman salafi. Kenapa? Karena lubidak pun menamakan lusunah al-jamaah. Tapi mereka tidak mengikuti pemahaman salaf. Mereka mengaku mengikuti sunah. Mengikuti sunah. Tapi tidak mengikuti pemahaman. Kata salaf ini datang dari hadis. Rasulullah berkata kepada Fatimah. Niat mas salaf ana laki. Sebaik-baik salaf bagi kamu adalah saya. Salaf artinya pendahulu. Dengar digunakan salafi. Kalau dikatakan salafi. Pasti pengikut sunah. Kenapa? Karena orang terdahulu itulah ahlu sunah yang sebenarnya. Itu sebenarnya memuncul istilah itu. Bukan istilah baru. Bukan istilah yang diadakan. Karena itulah. Banyak kitab ulama' dari dahulu sampai sekarang. Berisi peringatan kepada kemuslimin. Untuk berhati-hati dengan orang-orang seperti ini. Terlebih para da'i yang menyeru kepada jalan-jalan selain petunjuk Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang menyamarkan ini. Orang menyamarkan itu dan namakan apa? Ahlu syubahar. Syubah itu arti kesamaran. Ada yang benar dibawaannya. Yang keliru dibawaannya juga. Nah, ini yang bahaya. Nah, kalau na'ah dia dengan dalil. Hadisannya tidak apa rasanya. Harus dibawa retorikanya. Terkadang disitulah masuk pemahaman-pemahaman yang betul. Kemudian ahlu ma'usia. Kan dibawakan beberapa dalil. Bagi seorang muslim untuk menjauh dari orang-orang seperti ini. Tolong tumpahmi ya. Karena ini apa di zaman sekarang ini. Sudah mulai diperpagandakan. Tidak boleh seperti ini. Muslim harus bersatu. Nah. Muslim bersatu. Tapi Allah mengatakan apa? Bersatu di atas. Atas imu bihablillah. Di atas tali Allah. Kalimat lahil Allah yang benar. Yang memenuhi syarat-syaratnya. Disitu bersatunya. Bukan bersatu sekedar di atas nama Islam. Fanatik Islami. Tidak seperti itu. Kemudian dikatakan. Jami'an seluruhnya. Jangan terpecah belakang. Jangan tefarku. Jangan berkelompok-kelompok. Nyatanya orang membuat kelompok. Taib. Orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Ini membuat kelompok atau tidak membuat kelompok? Tidak ada. Ini beda itu. Kita tidak buat dengan kelompok. Orang yang sudah ada. Siapa membuat kelompok? Tidak ada. Ketika orang-orang mengikuti sunnah. Dia tidak membuat kelompok. Kenapa? Alladhi yattabil asal. Orang-orang mengikuti asal. Itu bukan membuat sesuatu. Difahami ini? Sesuatu itu dikatakan kelompok. Kapan? Kalau dia membuat sesuatu di luar itu. Itu baru dia membuat kelompok. Maka Allah mengatakan. Waktasimu bihablillah. Bersatulah kalian dikaitkan oleh Allah. Mana telah Allah? Itu yang dibawa oleh Rasulullah. Dan para sahabatnya itu telah Allah. Walau tafaraku. Jangan kalian berpecah pula. Berpecah maknanya apa? Keluar dari asal. Dan ini adalah jalanku yang lurus. Ikutilah. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Sehingga kalian berpecah dari jalannya. Ini mana berpecah. Apa mana berpecah? Mengikuti jalan yang. Itu mana membuat satu kelompok. Baik dia menamakan. Dengan resmi. Legal atau tidak legal. Ketika orang itu keluar dari. Al-Quran hadir dan pembahaman sahabat. Mana dia membuat satu kelompok. Bukan mana kalau dia legal. Berarti legal diisi manusia. Belum tentu sah diisi Allah. Aneh kita melihat manusia sekarang. Seolah-olah perkara akhirat itu. Bisa dilegal-legalkan aja di dunia ini. Yang haram kalau legal itu gimana? Wujudih misalnya. Gimana? Khomar pun di sebagian tempat dilegalkan. Kan dikasih izin pabrik. Pabrik Khomar. Kadang orang tertipu. Menggunakan nama-nama. Ini dah legal. Ini dah legal. Diakui. Diakui siapa? Kamu mau mencari pengakuan manusia. Atau mendapatkan pengakuan Allah.